Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yasir Al-Hakim Prasentia Saya berasal dari kelas 12 SPS4 Kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah yaitu Apertide Apertide adalah kata Afrikaans yang berarti perpisahan Ini adalah nama yang diberikan pada ideologi sosial ras tertentu Yang dikembangkan di Afrika Selatan selama abad ke-20 Intinya Apertide adalah tentang segresi rasial Ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi Yang memisahkan hitam atau bantu, warna, ras campuran, India dan Afrika Selatan putih Penyebab terjadinya Apertide Permisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Buer Dan benar-benar muncul pada awal 1900-an Ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 Di bawah kendali Inggris Orang-orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur politik negara baru tersebut Tindakan diskrimasi diimplementasikan sejak awal Baru pada pemilihan tahun 1948 Ketika Apertide menjadi umum dalam politik Afrika Selatan Melalui semua ini Minoritas kulit putih menempatkan berbagai batasan pada mayoritas kulit hitam Akhirnya, segresi tersebut mempengaruhi warga kulit berwarna dan India juga Seiring waktu, Apertide terbagi menjadi Apertide kecil dan megah Apertide kecil mengacu pada segresi yang terlihat di Afrika Selatan Sementara Apertide Grand digunakan untuk mengembarkan hilangnya hak politik dan hak kulit hitam di Afrika Selatan Mengesahkan hukum dan pembantaian Sarpeville Sebelum berakhir pada tahun 1994 Dengan pemilihan Nelson Mandela Tahun-tahun Apertide dipenuhi banyak perjuangan dan keberutalan Beberapa kejadian sangat penting dan dianggap mengubah titik dalam perkembangan dan jatuhnya Apertide Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum lalim Membatasi pergerakan orang Afrika dan meminta mereka untuk membawa buku referensi Ini memang dokumen identifikasi dan juga perizinan berada di daerah tertentu Pada tahun 1950, pembatasan menjadi begitu besar Sehingga setiap orang kulit hitam Afrika Selatan diminta untuk membawanya Pada tahun 1956, lebih dari 20.000 wanita dari semua ras bergerak dalam demonstrasi Inilah saat protes pasif, tapi itu akan segera berubah Pembantian Sarpeville pada tanggal 21 Maret 1960 akan menjadi titik balik Apertide Ini juga merupakan protes terhadap undang-undang yang disahkan Dan merupakan momen penting dalam sejarah Afrika Selatan Kelompok anti-Apertide termasuk Kongres Nasional Afrika ANC dan Kongres Pan-Afrika PAC Telah membentuk demonstrasi Apa yang dimaksudkan untuk menjadi demonstrasi damai di Sarpeville dengan cepat berubah Mematikan saat polisi menembaki kerumunan Dengan lebih dari 180 orang kulit hitam Afrika terluka dan 69 orang terbunuh Pembantian tersebut menarik perhatian dunia Selain itu, menandai dimulainya perlawanan bersenjata di Afrika Selatan Pemimpinan anti-Apertide Banyak orang berjuang melawan Apertide selama puluhan tahun dan era ini menghasilkan sejumlah tokoh penting Di antaranya adalah Nelson Mandela Mungkin yang paling dikenal Setelah dipenjara, dia akan menjadi presiden terpilih pertama yang dipilih secara demokratis Oleh setiap organ negara kulit hitam dan putih Afrika Selatan Nama penting lainnya termasuk anggota ANC Awal seperti Sif Albert Lutuli dan Walter Sisulu Lutuli adalah pemimpin dari desmotrasi demonstrasi hukum tanpa kekerasan dan orang Afrika pertama Memenangkan hadiah Nobel untuk perdamaian pada tahun 1960 Sisulu adalah campuran rasa Afrika Selatan yang bekerja sama dengan Mandela melalui banyak peristiwa penting Steph Biko adalah pemimpinan gerakan kesadaran negara hitam tersebut Dia dianggap sebagai martir bagi banyak orang dalam pertarungan anti-Apertide setelah kematiannya di sel penjara Peretoria pada tahun 1977 Beberapa pemimpinan juga mendapati diri mereka contoh ke arah komunisme di tengah perjuangan Afrika Selatan Di antaranya adalah Chris Haney yang akan memimpin Partai Komunis Afrika Selatan Dan berperan penting dalam mengakhiri Apertide sebelum pemuluhan pada tahun 1993 Selama tahun 1970-an, kelahiran Lutul Joe Slovo akan menjadi anggota pendiri saya bersenjata ANC Pada tahun 80-an, dia juga akan berperan penting dalam Partai Komunis Hukum Apertide Pemisahan dan kebencian rasial telah disaksikan di banyak negara di seluruh dunia dengan berbagai cara Apa yang membuat era Apertide Afrika Selatan unik adalah cara sistematis di mana Partai Nasional meresmikan melalui undang-undang Selama beberapa dekade, banyak undang-undang diundangkan untuk menentukan ras dan membatasi kehidupan sehari-hari Dan hak-hak orang Afrika Selatan tidak berkulit putih Misalnya, salah satu undang-undang pertama adalah harangan undang-undang perkawinan campuran pada tahun 1999 Yang dimaksud untuk melindungi kemurnian ras kulit putih Hukum lain segera menyusu Undang-undang pendaftaran penduduk nomor 30 adalah Yang pertama, yang secara jelas menentukan ras Ini menafsarkan orang berdasarkan identitas mereka di salah satu kelompok ras yang ditinjau pada tahun yang sama Grup Areas Act No.41 bertuju untuk memisahkan ras-ras tersebut ke daerah kemurian yang berbeda Undang-undang pelepasan yang sebelumnya hanya mempengaruhi orang kulit hitam diperluas ke semua orang kulit hitam pada tahun 1552 Ada juga jumlah undang-undang yang membatasi hak untuk memilih dan memiliki properti Baru pada tahun 1886, undang-undang identifikasi bahwa banyak undang-undang dimulai dicabut Tahun itu juga melihat berlaku restorasi undang-undang ke warga negara Afrika Selatan Yang melihat penduduk kulit hitam akhirnya mendapat kembali hak mereka sebagai warga negara penuh Itulah penjelasan tentang apartheid yang mungkin sampai ini belum Anda ketahui Terima kasih telah menonton!